Internet cepat yang dikembangkan Elon Musk mulai mengudara di langit Indonesia. Koneksi internet melalui satelit dapat memperluas layanan internet berkecepatan tinggi, terutama di daerah terpencil. Berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu. Membuat perusahaan teknologi di dunia berbondong-bondong meningkatkan kualitas layanannya, salah satunya pengembangan internet. Baru-baru ini, pendiri SpaceX Elon Musk bersama beberapa menteri meluncurkan layanan internet Starlink di sebuah puskesmas di Denpasar, Bali. Mengudara di langit Indonesia melalui satelit yang mengorbit di bumi pada ketinggian rendah dan low earth orbit dengan memberikan layanan internet kecepatan tinggi. Salah satu masyarakat di Depok, Jawa Barat yang menggunakan internet Starlink, Arief Mujahidin mengaku, menggunakan internet merupakan bagian dari kebutuhan untuk mencari informasi maupun belajar melalui sarana internet. Arief juga menjelaskan, internet ini memberikan kepuasan bagi pengguna karena langsung terkoneksi dengan satelit. Jadi tidak hanya koneksi diperlukan untuk belajar dan mencari informasi, tapi bisa dipergunakan lebih luas lagi teknologi yang berbasis internet. Dan Starlink hadir tentu saja dengan menawarkan internet yang berbasis satelit. Selain itu, internet berkecepatan tinggi memberikan pilihan bagi masyarakat Indonesia, khususnya membantu pelayanan internet di daerah terpencil. Di bidang pendidikan, kesehatan, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dari Depok, Jawa Barat, Rian Rahman melaporkan.